Hai co-friends, disini kita punya soal tentang transformasi geometri. Di soal ini kita belajar tentang dilatasi. Nah, pada dilatasi, misalkan ketika kita punya sebuah titik, misalnya titik P gitu ya, lalu koordinat awalnya adalah X, Y, lalu dikatakan didilatasi, nah disini penulisannya seperti ini, misalkan dikatakan didilatasi oleh pusatnya, pusat dilatasinya adalah titik as, dengan koordinatnya misalkan P kecil, Q kecil gitu ya, lalu dengan skala dilatasinya misalkan K. Nah, maka akan menghasilkan bayangannya, itu adalah P aksen, P aksen berarti adalah bayangan hasil dilatasi dari titik P gitu ya, menghasilkan X aksen, Y aksen. Nah, X aksen didapat dari mana? X aksen itu didapat dari P ditambah K dikali dalam kurung X min P, sedangkan Y aksen didapat dari Q ditambah K dikali dalam kurung Y min Q. Maka disini, di soal ini, kita punya titik B, ya, titik B, ini berarti titik awalnya, didilatasi dengan pusatnya adalah S, yaitu 4,4, dan skala dilatasinya adalah minus 2. Menghasilkan bayangannya, B aksen, yaitu 10,10. Maka, disini kita punya titik B yang awal, B,B, berarti B kecil, B kecil ya, disini didilatasi dengan pusatnya adalah S, yaitu 4,4, dan skala dilatasinya adalah minus 2. Menghasilkan B aksen, yaitu 10,10. Berarti ini adalah X awal, ini Y awal, ini berarti adalah P, ini Q gitu ya, ini K, skala dilatasi, dan ini adalah X aksen, ini Y aksen. Maka, disini kita bisa masukkan aja ke rumus X aksen, berarti X aksen, yaitu 10, sama dengan P, berarti disini 4, ditambah K, berarti min 2, dikali X, yaitu B, dikurang P, P-nya adalah 4. Maka disini, kita bisa hitung, 4 bisa kita pindah ke ruas kiri, dimana di kanan positif, di kiri jadi negatif, maka 10 dikurang 4, langsung aja hasilnya 6. Sama dengan, disini kita punya min 2 dikali B, jadi min 2B, lalu min 2 kali ke belakangnya, yaitu min 4. Min kali min jadi plus, 2 kali 4 jadi 8. Maka sekarang kita bisa pindahkan plus 8 ke ruas kiri, di kanan plus berarti di kiri jadi min. 6 dikurang 8 jadi min 2, sama dengan min 2B. Maka untuk mendapatkan B, kita bisa bagi kedua ruas dengan min 2, min 2 bagi min 2 jadi 1, sama dengan min 2B bagi min 2 jadi B. Maka kita dapatkan B-nya adalah 1. Disini kebetulan kalau kita lihat, Y aksennya itu sama ya dengan X aksen, 10 juga, lalu Y awalnya itu memang sama dengan X awal ya, jadi B, B berarti memang disini X dan Y-nya itu sama di titik awal. Dan kalau kita lihat titik pusat dilatasinya pun sama ya, P dengan Q-nya sama-sama 4. Maka disini kalau kalian lakukan hal yang sama ke rumus Y aksen, kalian akan dapatkan hal yang sama persis ya, jadi B-nya memang adalah 1. Jadi jawabannya adalah ini. Semoga teman-teman mengerti, sampai jumpa di soal berikutnya. 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 selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.